Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab Dan kali ini saya akan jalan-jalan ke Semarang ya Nah ini adalah kereta Kaligum Salah satu alternatif buat ke Semarang Murah, sekitar Rp40.000 Kelasnya ekonomi sih Tetapi menurut saya sangat recommended lah ya Dan fasilitasnya juga oke Nah saya paling suka kalau milih itu Kursi yang nomor 11 ataupun 12 Soalnya lebih longgar dan juga Apalagi kalau kita ngajak keluarga ya Bisa buat depan-depan kan enak gitu loh ya Nah Perjalanan sekitar 1 jam 15 menit atau 20 menit Nah inilah Kayak gini nih Oke kan Nah setelah sampai Semarang Kita bisa pakai banyak alternatif Misalnya pakai ojek online ya Di seberang kanan atau kiri bisa juga ya Nah Semarang termasuk menurut saya oke sih Ini kalau kita mau jalan-jalan Ada fasilitasnya Kayak gini nih Ya ini bis ya Ayo muter-muter Semarang Ini bis tingkat Kalau berani sih coba ya naik yang atas ya Ya emang lebih tinggi dan bisa lihat Ada banyak hal di luas lah gitu kan ya Nah enak sih Atau misalnya kalau pakai ojek yang konvensional Ada juga banyak Banyak pilihannya di stasiun poncol ya Nah Kebetulan pas saya sampai di Semarang siang Langsung deh karena perut juga lapar kan Makan di depannya Paragon ada banyak mall di Semarang Dan banyak hotel juga Nah ini daerah seberangnya Paragon Nah ini pas gak ramai sih Tapi menurut saya oke lah tempatnya ini Nah ada banyak pilihan nasi goreng Mie goreng Nah kita bisa lihat tuh Kalau pengen saatnya juga langsung dipakar tuh Masih-masih sangat apa ya Asli lah ya gitu Pokoknya pakai areng Ya nunggunya gak lama sih Karena pas gak ngantri Ini pilihannya ya Padul Baca deh Bacanya padul Numani ya Nah ini saya pesen mie nyemek Ya ini kalau mau ya sate Cuma satu Kayaknya siang udah kenyang juga sih Ya Nah ini bisa jadi alternatif atau pilihan Kalau malam rame banget Kabar ini disini Nasi gorengnya yang enak gitu ya Ataupun yang terkenal Nah pami jumbo Nah pilihan yang lainnya adalah Ke alam indah Nah ini daerah gumbel Kebetulan saya Datang kesini udah sore ya Nah itu macetnya luar biasa Kebetulan Pas ada Ya situasinya Pas ada macet ya Entah ada apa waktu itu Nah ini oke sih Buat kita Misalnya keluar geng Lihat-lihat pemandangan Di semarang Bisa lihat ini posisinya Di atas ya Sehingga bisa Lihat nih semarang Dari atas tuh Kayak gimana sih Kerlap Kerlipnya Seperti itu Dan tentu menikmati Ya hidangan Banyak pilihan lah ya Di sini Di alam indah Nah sebenarnya banyak Sampai-sampainya Juga banyak disini Buat Kulineran Gitu kan ya Nah dari tol juga Dekat terutama tol Yang gumbel Jati ngalah ya Ataupun dari undik Jadi Ya menurut saya oke sih Nah ini Pas malam Malam-malam ya Nah saya gak sempat Ngelihat Pemandangannya Gak sempat ngerekam ya Ya karena memang Harus lanjut Aktivitas yang Lain Gitu kan ya Nah Nah Inilah Di alam Indah Situasinya Nah kayak gini Ya Ada banyak sih Pilihan Menunya Cuman saya gak Sempat Nyoba Karena saya Pas Ngejar Ya Buat balik Sore Ya karena Waktunya pas Ya sekitar Maghriban Nah mau pesen Tapi kayaknya lama Akhirnya saya milih Ke Sate Madura Cahidu Nah Ini Daerah Menteri Supeno Kebetulan aja Karena deketnya Ekstran Ya Salah satu pilihan Kalau ke Semarang Kalau adalah Ekstran Berapa ya 65 Nah ini Ada Sate Ayam Ataupun Mau Sate Kambing Juga Bisa Kebetulan Saya pesen Sate Ayam Satu Porsi Ada 10 Sate Plus Nasi Itu Mudah Cuman 20.000 Tidak Tidak Asik Asik Kalau pesen Minum Paling Berapa 3.000 Paling Kebetulan Saya sudah Bawa Minum Dan Habis Minum Jadinya Jadinya Inilah Kalau mau Nambah Lombok Juga Bisa Kalau mau Bungkus Ini Harianya Berapa 7.000 Oke Sampai ketemu lagi Jangan lupa Untuk Subscribe Dan juga Share Psikologi Menjawab Sampai ketemu